Halo guys, balik lagi bersama Aruminet Di video kali ini gue mau membahas soal senjata AUG Nah jadi kenapa senjata ini mau gue bahas? Karena senjata ini sekarang udah ada di rumah-rumah Bukan lagi senjata spesial seperti dulu yang ada di airdrop Nah, konsekuensinya senjata ini udah menjadi senjata biasa Dan ada beberapa yang di nerf ya Yang pertama, yaitu soal damage Damage dari AUG ini sekarang di nerf ya Yang tadinya itu 4-2, setara dengan SCAR-L Sekarang diturunin 1 koin menjadi 41 base damage-nya Tapi masih lumayan sakit Yang kedua, yaitu recoil-nya Recoil-nya ini di nerf ya Jadi nanti kita akan tes ya Tes menggunakan mouse biasa, mouse macro ya Dan kita bandingkan juga ya Dengan macro M4, macro barrel Kira-kira si AUG ini terletak di antara mana gitu ya recoil-nya Dan yang ketiga, dia ada satu buff ya Yaitu buff Fire Red Jadi buat sebagian orang, Fire Red makin kencang makin susah dikontrol Ada juga sebagian orang yang semakin kencang semakin cepat untuk membunuh musuh Termasuk gue Gue sih nyebutnya bukan nerf, ini buff ya Untuk Fire Red ini kencang banget ya Yang gak kencang-kencang banget sih Intinya di buff, lebih kencang daripada M4 dan lebih kencang daripada barrel Yang ketiga, ini punya satu nerf lagi ya Yaitu untuk bullet velocity-nya Yang tadinya bullet velocity-nya 940 meter per second ya Sekarang diturunin sedikit menjadi 890 meter per second Jadi sedikit di atas M4 ya Jadi ini udah enak ya untuk tracking motor mobil lewat ya Tidak terlalu butuh di depan banget untuk naruh reticle radar-nya Nah jadi beberapa poin yang tadi gue bilang Senjata ini banyak di nerf-nya Tapi ada satu yang di buff yaitu Fire Red Dan kita akan tes ya menggunakan mouse macro Masalah Fire Red dan recoil-nya Oke Ya yang pertama kita mau ngetes untuk Fire Red dulu Kalau damage ya gak bisa dibuktikan ya Karena itu cuma sekedar base damage Kita ngetesnya cuma ya kalau bisa untuk statistiknya doang gitu kan Tapi untuk prakteknya 40-50 orang udah pasti mati Oke langsung aja kita skip ya Langsung untuk tes Fire Red Disini kita udah siapkan ya makro untuk ditembak selama 3 detik Menggunakan M4 Kita lihat M4 ditembak selama 3 detik Ya M4 ditembak selama 3 detik Menyisakan 4 peluru alias 36 tembakan dalam 3 detik Selanjutnya Kita menggunakan AUG Kita tembak selama 3 detik Tersisa 2 peluru Artinya AUG menembakkan 38 tembakan dalam waktu 3 detik Sedikit lebih kencang daripada M4 Nah untuk barrel pun kalau kita tes Masih 36 tembakan Tapi si AUG ini 38 tembakan Sedikit lebih kencang ya Kalau mungkin dibagi 2 kan Ya mungkin di peluru ke 13 itu baru kesalip 1 peluru Dan untuk ketika berhadap-berhadapan langsung Ini mungkin dia bisa nyalip 5 millisecond untuk peluru kedua Kalau tembakannya bareng Dan kalau pingnya sama ingat ya Itu nanti urusannya di desing Kita akan bahas ya nanti di video selanjutnya Intinya ini sedikit lebih kencang ya Keluar pelurunya Ya time to killnya juga pasti lebih cepat Untuk peluru-peluru dan selanjutnya Oke Nah sekarang kita mau membahas soal recoilnya Tadi kan udah ya untuk fire rate-nya Dia lebih kencang sedikit Nah recoilnya gimana? Nah recoilnya si AUG ini Ketika dia baru aja keluar Ini gila banget ya Recoil si AUG ini lebih gede daripada Beryl Tapi sekarang ya untuk Untuk di hari keberapan ya setelah update Recoilnya malah lebih kecil Lebih kecil daripada Beryl Nah untuk pembuktian ya Disini gue mau ngetes ya Menggunakan makro Beryl Lihat Beryl mau gue makroin Bentar-bentar Kita ganti Profile ketiga Beryl ya Kita tes Menggunakan makro Lihat Gue tanpa narik ya Kalau gue narik kan tanganku gerak nih Nah akan gerak ya Senggaknya walaupun Ya mungkin 5 cm gerak ya Nah ini bisa diangkat Maksudnya tuh ya Tanpa rektiasa Kiri kanan atas bawah Kita balikin Maksudnya ini menggunakan Beryl Ya No recoil Beryl no recoil Nah sekarang Kita kasih si AUG Menggunakan no recoil Atau makro Dari si Beryl Nah lihat Ya kan Malah Ke bawah Artinya apa? Artinya si recoil Beryl ini Sedikit Lebih kecil daripada Si recoil Beryl Ah gimana sih ngomongnya Jadi recoil si AUG ini Sedikit lebih kecil Daripada recoil si Beryl Itulah pokoknya ya Pusing banget ngomongnya Nah sekarang kita mau Ngetes untuk recoil M4 Nah ini no recoil ya Nah Kalian bisa lihat ya Tangan gue gak gerak ya Gue angkat nih No recoil Ya goyang-goyang sedikit doang ya Nah sekarang Kita mau ngetes Untuk si AUGnya Oh iya Pake mouse ini juga Kita angkat ya mousenya Kita mau lihat Ya kebalikan ya Kebalikan Nah Tadi menggunakan macro Beryl Dia itu turun Menggunakan macro M4 Dia itu naik Artinya Recoil si Si AUG ini Sedikit lebih gede Daripada si recoil M4 Nah jadi sekarang Recoil si AUG ini Lumayan terkontrol ya Enggak ketika baru keluar Wah baru keluar mah ini Senjata keras banget recoilnya Jadi recoilnya Di tengah-tengah Antara Beryl dan M4 Ya mirip-mirip lah ya Dengan recoil AK-47 Nah jadi Menurut kalian gimana Enak gak nih senjata Menurut gue pribadi ya Masih enak ya Karena recoilnya Masih di bawah Beryl Dan ini pelurunya Menggunakan peluru hijau ya Oh ya keras ya Enggak-enggak Seenak M4 sih Menurut gue pribadi ya Recoilnya masih keras gitu Kan M4 skrl kan recoil empuk tuh Kan kalau Beryl kan keras Jadi mungkin ini Sama seperti AKM lah Kurang lebih Recoilnya Untuk bukan ini Bukan tipe recoilnya Untuk jarak nariknya ya Nah sebenernya Saya tadi udah tes juga gitu kan Cuman Enggak enak aja gitu kan Ngetes banyak-banyak senjata gitu Jangan lupa ma gé